Kasupit Penmas Polda, Sumatera Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Herwan Syah mengatakan, sejak kasus ini dilaporkan korban ke Polda, Sumatera Utara, sejumlah pihak terkait terus dibintai keterangannya, termasuk tiga orang dokter. Petugas juga akan memeriksa dua orang dokter lainnya terkait kasus ini. Usai meminta keterangan seluruh pihak terkait, nantinya pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tahapan selanjutnya dalam kasus ini, termasuk penetapan tersangka dalam kasus dugaan malapraktik ini. Sampai saat ini kita telah memeriksa tiga dokter yang terkait, yang pertama dokter Rizky, kedua dokter Sintia, dan ketiga dokter Susan. Untuk status kasus dalam penyelidikan atau sudah naik sidik? Untuk sementara kasus masih dalam proses penyelidikan. Ada pihak lain yang akan kita periksa Pak? Tentunya kami dari Polda, Sumatera, akan memeriksa dua dokter yang kita panggil, yaitu dokter Beni dengan dokter Sony. Tetapi jadulannya kemarin, karena ada surat dari beliau bahwa ada kegiatan operasi, maka sementara masih kita tunda. Sebelumnya seorang wanita yang berprofesi sebagai bidan di Kabupaten Tapanuli Tengah, melaporkan dokter di Rumah Sakit Murni Teguh usai menjalani operasi. Pasalnya kaki korban yang seharusnya menjalani operasi yakni sebelah kiri, namun kenyataannya kaki sebelah kanan korban yang dioperasi. Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.